Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa seorang wanita nekat melakukan pencurian di Masjid Syuhada Polewali Mandar, Sulawesi Barat dengan berpura-pura melaksanakan sholat bersama sejumlah jemaah. Ironisinya aksi pencurian tas milik jemaah yang tengah melaksanakan sholat ini terekam oleh kamera CCTV dan masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Terima kasih telah menonton! Di posisi paling belakang seorang diri. Saat korban dan jemaah lainnya sujud, disitulah pelaku langsung menarik tas yang berada di samping korban. Pelaku kemudian langsung melarikan diri keluar masjid saat sholat masih berlangsung, sedangkan korban belum sadar dan tidak mengetahui jika tas miliknya telah raib. Menurut informasi yang dihimpun, di dalam tas korban berisi barang-barang seperti handphone dan uang tunai. Aksi pencurian barang milik jemaah di masjid ini sendiri baru pertama kali terjadi selama CCTV terpasang di tempat ini. Hingga saat ini aparat kepolisian Mapol Res Polewali Mandar masih menyelidiki dan mempelajari rekaman CCTV untuk mengetahui identitas pelaku yang diduga merupakan sindikat kelompok maling perempuan. Bahkan dalam sebulan terakhir ini tak hanya masjid di beberapa lokasi, toko pakaian pun juga telah kemalingan, di mana pelakunya adalah seorang wanita dan diduga lebih dari satu orang dengan modus berpura-pura membeli pakaian. Akibat peristiwa ini korban telah melaporkan kasus pencurian ini dan ditaksir mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Dari Polewali Mandar, Huzair Zainal, Ainyus, melaporkan.